Ingat, ada adab, ada akhlak, itu beda. Awas hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Nggak bisa bedakan apa akhlak, apa adab, itu lain. Kalau adab, itu nilai kemuliaan, nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan. Belajar. Kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Indonesia, peradaban Mesopotamia, peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab, di Jepang banyak. Disiplin, ngantri, ngantri betul pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat nggak ngantri, oh ketahuan antum, nggak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi. Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. Nggak bisa untuk ngobrol kanan-kiri itu. Di sebagian eskalator, di persempit cuma satu jarak, satu aja jaraknya, satu orang aja. Itu adab. Disiplin ada. Selandia baru, bagus-bagus, disiplin. Ya, jujur. Saya kemarin ke Jepang, di Tokyo. Itu mau lewat zebra keras, mau nyebrang. Terus saya lihat, teman-teman, ada emas. Emas betulan, bukan mas Yono, mas Arif. Emas betulan, anting gitu ya, anting. Emas. Disimpan di satu tempat, di pinggir jalan. Ya, di dekat portal itu. Saya tanya ini. Ini penggadaian nampil. Saya tahu sebetulnya, karena tiap tahun kita kunjungkan ke sana, ke masjid kita di sana. Tapi Masya Allah, di sini, kalau ada barang apapun, ditemukan di jalan, tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia di jalan tempat orang lewat, akan dipindahkan ke pinggir. Supaya tidak rusak, tidak terkena injakan orang dan sebagainya. Dan mudah orang menemukannya. Kalau dia nyusur kemana, 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 cari ke pinggirnya. Kalau kemungkinan dia bisa nyampaikan, dia cari petugas kepolisian terdekat, dia sampaikan. Supaya dicarikan siapa pemiliknya. Kalau bisa diantarkan, diantarkan. Itu adab namanya. Adab. Kalau Anda ingin mendapatkan adab, ukurannya tidak hanya negeri muslim. Non-muslim pun bisa mendapatkan itu. Tapi akhlak beda. Akhlak itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah SWT. Makanya ada orang beradab, tapi belum tentu berakhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah. Dan itu fitrah kehidupan. Makanya kehidupan kita saat diciptakan, Ya prosesnya disebut kholak. Ikhra. Ikhra. Bismi rabbikaladi. Kholak. Proses penciptanya. Yang menciptakan disebut kholik. Quran surah ke. Tadi Quran surah 96 ayat 1. Sekarang Quran surah 15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq.